Profil Rahmatya, ayah Ralinsya yang terkenal sebagai Crazy Rich Medan hingga punya kebun binatang pribadi. Nama Ralinsya jadi sorotan publik pasca dia menyampaikan opini terkait konflik Israel dengan Hamas di jalur Gaza. Artis 38 tahun ini mengaku tidak memihak siapapun kecuali kemanusiaan. Namun aksi netralnya justru dikecam publik. Sebagai artis dengan jumlah follower sampai 10 juta, Ralinsya dianggap tidak mampu memanfaatkan privilege tersebut untuk lebih tegas dalam menyatakan sikap. Namun pembicaraan mengenai sikap Ralinsya itu sampai melebar terhadap keluarganya. Di media sosial X, warganet juga menyinggung keluarga Ralinsya yang memiliki kebun binatang pribadi serta memburu hewan langka. Aktivis satwa liar Indira Nurul Komariyah ikut menuliskan cuitannya dengan mengunggah foto lama Ralinsya yang berfoto dengan anak orang utan peliharaannya. Padahal diketahui bahwa orang utan telah masuk daftar hewan langka dan dilindungi di Indonesia. Orang utan juga dipakaiin baju dan dianggap peliharaan, tulis Indira saat mengomentari unggahan netizen lain dikutip selasa 31 Oktober 2023. Potret lawas Ralinsya itu pun membuat warganet jadi teringat dengan karakter rati Shalendra di film Petualangan Sherina 2 yang diceritakan sebagai kolektor hewan langka termaksud bayi orang utan. Diketahui bahwa orang utan tersebut memang salah satu koleksi dari taman hewan milik keluarga Ralinsya yang ada di Siantar, Sumatera Utara. Siapa sebenarnya sosok orang tua Ralinsya hingga bisa memiliki kebun binatang sendiri? Berikut profilnya. Profi Rahmat Syah Ralinsya merupakan anak dari Rahmat Syah dan Rosalinsya. Ayahnya dikenal sebagai pengusaha sekaligus politikus. Rahmat Syah merupakan pria kelahiran 23 Oktober 1950, anak dari Gulrang Syah dan Haji Syarifa. Masa kecil Rahmat dihabiskan di perdagangan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Sebelum jadi pengusaha sukses, ayah Ralinsya itu sudah bekerja sebagai asisten tukang reparasi di bengkel mobil keluarganya di Medan dari tahun 1965 hingga 1970. Pada tahun 1983, Rahmat Syah menikah dengan Rosaline Abu dan memiliki tiga orang anak, yaitu Ralinsya, Rolinsya, dan Rolansya. Perusahaan Rahmat Syah bergerak dalam berbagai jenis, mulai dari industri pertanian, properti, ekspor, dan impor, serta manufaktur. Dia juga pernah bekerja sebagai manajer bengkel di PT Ika Diesel milik Surya Palo, yang saat itu menjadi satu-satunya distributor kendaraan Ford di Indonesia. Rahmat Syah ikut membangun PT Wirako, perusahaan distributor peralatan untuk perusahaan besar di Indonesia, seperti PT Krakatau Steel, Semen Padang, IPTN Bandung, dan PT Pal. Karir politik di DPR dan MPR Karir politik Rahmat Syah dimulai sejak bergabung dengan Partai Golkar, namun keluar di tahun 1999 kemudian menyatakan dirinya netral. Sebelumnya, Rahmat menjabat sebagai konsul jenderal kehormatan dari Konsulat Turki untuk Sumatera pada tahun 1995. Setelah keluar dari Golkar, dia diangkat sebagai anggota MPR sebagai perwakilan Sumatera Utara untuk periode 1999 hingga 2004 dan bergabung dengan P3. Tahun 2009 hingga 2014, dia terpilih lagi sebagai salah satu wakil sumut di DPR. Suka dengan hewan sejak kecil Rahmat Syah kabarnya sudah tertarik dengan hewan-hewan langka dan berbisa sejak masih anak-anak. Kegemarannya terhadap hewan membuat Rahmat menginvestasikan sejumlah besar uangnya ke proyek pembangunan museum dan kebun binatang dia kelola sendiri. Rahmat International Read Life Museum and Gallery menjadi satu-satunya museum di Asia yang memiliki lebih dari 5.000 spesimen taksidermi. Museum yang berada di Medan Sumatera Utara ini sudah dibangun sejak tahun 1999 dan di dalamnya menerapkan praktik perburuan konservasi. Tak hanya itu, beberapa tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1996, Rahmat Syah juga mengambil alih kebun binatang terbesar di Sumut yang berlokasi di Pematang Siantar. Terima kasih telah menonton!